Meyakini adanya makhluk gaib adalah salah satu pilar keimanan. Hanya saja sebagai kehidupan yang kasat mata, manusia tak bisa berinteraksi secara langsung dengan makhluk astral tersebut. Kehadirannya acap menimbulkan ketakutan. Salah satu yang sering menimbulkan polemik adalah penampakan di gambar maupun foto. Empat hari belakangan, netizen dibuat heboh oleh selembar foto yang diunggah Ami Kanita, Ibunda Raffi Ahmad. Tak ada yang berlebihan awalnya. Foto yang memperlihatkan dirinya sedang menggendong dan mencium Rafatar terlihat biasa. Namun, untayan rambut yang terselip di belakang sang cucu serta bayangan seperti makhluk gaib berpakaian putih menghebohkan laman media sosial. Ada penampakan di foto Ami dan Rafatar. Begitu netizen mengomentari, menyadari disalahartikan dan diseret ke masalah mistis, mertua Nagita Slavina ini menyampaikan keterangan. Itu sebenarnya bukan penampakan, cuma di belakang saya itu ada, kan pada saat itu ada momen ini, anak menari, ibunya mau nyanggulin, kan kalau mau sanggul mesti pakai rambut palsu tuh untuk yang di atasnya, terus digantungin lah di baju sama bajunya. Jadi saya di foto di belakangnya seolah-olah ada, makanya bingung pas ada penampakan, pas saya lihat, oh ini mah saya tahu banget, disitu ada wik gitu rambut untuk gelungnya yang si anak itu, gitu. Enggak itu mah, enggak itu mah kan jadi, semua orang kan jadi ini apa namanya, menginikan pikiran masing-masing gitu ya, mengaptikasikannya padahal enggak, enggak sama sekali. Banyak orang, terus ada ibu-ibu, ada seorang ibu, ibunya siapa ya waktu itu yang ngedandanin anaknya, terus ada banyak orang disitu. Ami yakin bahwa penampakan rambut dan bayangan putih bukan yang mahluk gaib seperti yang dihebohkan, apalagi foto itu diambil di ruang yang terang dan dihadiri banyak orang. Ya banyak orang juga, ada orang lagi, disitu ada beberapa orang juga, ada ya, enggak ada banyak orang itu di ruang make up. Kalau ngeri sih ya, apa namanya, kalau kan ada juga ya, berita-berita yang memang iya, ada penampakan, ya ngeri juga sih, gitu kan, cuma yaudah gitu aja, memang kan memang harus diakui juga, ada jin juga, gitu kan, yaudah tapi yang kemarin saya sih bukan, itu aja, cuma nanti ke depan-ke depannya, kalau mau difoto yaudah hati-hati, gitu, daripada nanti kan beritanya lebih enggak enak, gitu. Pendapat Ami diperkuat oleh Abi Manyu, seorang pakar telematika. Kalau menurut saya, kain putih itu bukan kain putih apa-apa, itu adalah merupakan bagian dari baju, apa ya, mungkin pasminanya ya, yang digunakan oleh si wanita ini, gitu loh. Kenapa? Saya bilang pasminanya, kita jangan ngeliat ke objek itunya, tetapi turunkan mata kita ke bawah si bayi itu, sampai ke bawahnya lagi, ke bawah tangannya yang wanita, maka kelihatan masih ada suatu motif lagi, motif baju warna putih, yang dimana motif hitam-hitamnya di situ sama dengan baju yang di sebelah kanannya. Selain bisa dicerna dan ditelaah secara teoritis, Abi Manyu bisa menyimpulkan bahwa foto itu bukanlah rekayasa digital, editan, apalagi fenomena gaib. Ini bukan rekayasa, bukan editan, dan memang ini bukan fenomena gaib, Tetapi kalau fenomena secara telematika sendiri, yang namanya gaib, itu bisa tercapture oleh perangkat telematika, untuk kondisi tertentu, di mana kalau biasanya nanti kelihatan kita, orang yang bilangnya namanya orbs, bentuknya agak sedikit, ada lingkaran di tempat-tempat tertentu. Tapi lingkaran ini nggak selalu setiap lingkaran, kalau lingkarannya setelah terkena sinar, namanya itu flare, ya pantulan, dari sinar. Bukan hanya foto Ami dan Rafatar yang menjadi perbincangan. Beberapa waktu lalu, selembar foto Al-Ghazali yang diposting Maya Estianti juga menjadi perbincangan. Dalam caption foto dengan setting gili terawangan lombok itu, Maya menulis bahwa di sisi sebelah kanan foto sang anak, ada awan yang membentuk lafaz Allah. Sekilas, memang terlihat menyerupai. Namun menurut Abimanyu, lafaz Allah pada foto tersebut merupakan rekayasa digital. Kalau dibilang lafaz Allah, iya, itu menyerupai bagi saya, ya saya bukan selalu kemudian mencari untuk menyatakan itu rekayasa atau bukan, atau gimana. Kita coba selalu semuanya pakai logika biar masyarakat juga lebih terbuka, bisa lebih mempelajari. Sesungguhnya, fenomena penampakan makhluk halus ataupun hal-hal dramatik lain yang tertangkap foto sudah acap terjadi. Setahun lalu, pada selembar foto Syahrini, tertangkap sosok yang diakini sebagai pocong. Penampakan ini sempat membuat heboh. Kehebohan lain juga terjadi pada foto Sarah Wijayanto. Karena diyakini memiliki kemampuan mistis, sebuah foto memperlihatkan sosok hantu berdiri di kamarnya. Sosok makhluk misterius yang terpacak di sebuah foto Chika Jessica pernah pula menjadi perguncingan. Ramainya perbincangan penampakan makhluk halus pada foto Ami dan Rafatar direspon Wendy Cagur dan Uus. Kedua komedian ini meyakini jika sosok guy pada foto itu nyata adanya. Kalau yang di Mama Ami kan jelas banget tuh bukan yang bentukan ambigu gitu. Kalau bentukan ambigu kan bisa aja sebenarnya bukan bentukan itu tapi mata kita nangkepnya kayaknya bentukan orang ya bentukan ini. Kalau itu kan jelas banget tuh kain putih ada rambut panjang gitu yang secara logika gak mungkin Rafatar secepet itu juga gondrongnya. Terus Mama Ami juga kan pake jilbab gak mungkin juga rambutnya keluar gitu. Sebenarnya kalau yang pertama itu gak mungkin niat ya. Gak mungkin niat ya gitu mau segimik-gimiknya artis ya gitu. Maksudnya itu sih kayaknya enggak deh gitu gak termasuk. Aduh ya maksudnya udah apa ya. Maksudnya untuk ngebuat-buat kayak gitu kayaknya terlalu ini ya terlalu niat kalau emang itu bener-bener dibuat-buat gitu. Jadi dan itu kan pasti pertanyaannya posisinya siang kan ya. Iya kan maksudnya gak malem kan. Lalu karena mereka yakin kehidupan gaib itu memang ada, Wendy dan Uus pun berkisah ihwal pengalaman mistis yang pernah mereka rasakan. Kalau gue luas di kolam renang begitu gue yang foto gue liat ya justru di kolam renangnya tuh bentukan entah itu bayangan air yang akhirnya membentuk bentukannya kayak baju panjang putih terus sama rambut panjang hitam. Dan itu posisinya di, ibaratnya ini di sebelah bini gue nih. Itu posisinya kayak gitu. Gue gak tau antara balapan atau berusaha mendekati istri gue gue gak tau juga. Tapi itu kalau itu kan ambiguo akhirnya karena mungkin bayangan air. Tapi kalau diliat lagi memang agak jelas sih sebenarnya. Sayang fotonya gue udah gak nyimpen. Dan emang ada beberapa kejadian emang gak malem. Gue juga pernah ngalamin waktu gue siaran di radio jaman dulu juga jam 10 pagi ada. Jam 10 pagi. Jadi gue gak, gue rasanya itu gak mungkin, gak mungkin editan sih gitu. Karena kalau editan pasti ada beberapa yang keliatan somplak apa gimana gitu editannya ya. Mesti rapi-rapinya juga gitu. Mesti rapi-rapi-rapi-rapi-rapi-rapi. Mesti rapi-rapi-rapi-rapi-rapi. Terima kasih.